ini hasilnya setik daging wakiu bagaimana cara saya membuatnya simak videonya oke kita lanjut dengan bahan daging sapi atau daging wakiu ini satu potong terus bumbunya saya kasih bawang putih lada sama garam ini garamnya khusus untuk setik terus ada jamur terus ada jagung muda ini sudah aku lapih pakai tisu oke kita akan siapkan wajahnya sampai panas saya menggunakan minyak sedikit terus goreng sampai agak kesoklatan jangan lupa untuk dibolak-balik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sayabirth selamat menikmati selamat menikmati hasilnya minyaknya pada keluar juga ini nanti saya angkat akan saya sisikan mau saya potong-potong ini dalamnya belum matang ini saya angkat dulu ini saya angkat ya terus saya akan menyisikan terlebih dahulu kita akan masukkan jamur sama jagung muda terus tumis dulu bawang putihnya terus masukkan jagung sama jagung muda atau sama jamur setelah itu kita akan diamkan terus ini alhasilnya sudah siapkan begini terus masukkan digoreng lagi ya oke kita mematangkan kita tutup seduluh terus kita bumbuin rempah-rempah ini lada ini lada pokoknya rempah-rempah ini terus garam sedikit jadi dah sangat mudah dan sederhanakan simple dan cepat terus terus cara menyajikan saya menggunakan sayur sayur hijau atau salat sayur khusus buat salat ini biar matang dulu mereka sih sukanya setengah matang oke kita akan tutup dulu ya biar matang sekarang saya akan sayurannya saya cuci bersih sudah saya tiriskan sudah saya keringkan maksudnya ini nunggu matang oke sudah matang ini dagingnya oke siapkan piring besar ini sayurannya khusus buat salat sudah saya keringkan ya terus dagingnya sama tadi itu taruh di samping cara menyajian begini selamat untuk mencoba resep steak dari saya ini rasa ori ya terima kasih yang sudah mengikuti video dari saya kesi tofu oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba sampai jumpa selamat selamat Terima kasih.